Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Kali ini kita akan melanjutkan bahasan Tentang Confusion Matrix Kalian sudah paham kan Apa itu Confusion Matrix Kalau belum paham Pastikan dulu kalian lihat Video sebelumnya Atau kalau masih belum paham Coba kalian tanyakan di grup Atau kalian research di google Tentang baca artikel Apa itu Confusion Matrix Karena pada video kali ini Kita akan mengaplikasikan Confusion Matrix Jadi jangan sampai kita mengaplikasikan Confusion Matrix Tapi kita tidak tahu Apa itu Confusion Matrix Nah disini saya mempunyai data Tentang Pima Indians Diabetes Jadi kurang lebih datanya itu Dia memprediksi Apakah seseorang mempunyai Penyakit diabetes atau tidak Dengan melihat seperti Si umur Berat dan lain sebagainya Kemudian Pernah Apa ini melahirkan atau enggak Kamil atau enggak Nantinya kita ingin mendebak Apakah seorang punya diabetes atau tidak Nah Kalau kita lihat ya Si kelas kita Output label kita Dia mempunyai nilai 0 Atau tidak diabetes Sebanyak 500 Dan orang yang diabetes Sebanyak 268 Jadi ini termasuk dari Kelas imbalance ya Kelas imbalance Data yang tidak seimbang Antara yang Antara dua output tersebut Kayak gitu Nah disini saya telah Membuat suatu model Yang dimana Kalian tidak perlu tahu Detail-detailnya Yang jelas saya membuat Suatu model yang Sederhana Kemudian Saya membagi datanya Menjadi X-strain X-strain X-test Dan Y-test Y-test Jadi saya membagi data Menjadi data training Dan data test Nah sekarang Saya sedang Fit dulu Si modelnya Kepada data training Kita akan Menghitung Performa dari model ini Dengan menggunakan Confusion matrix ya Kemudian kita akan Melihat Reportnya Dengan menggunakan Function Classification report Nah sekarang Untuk kita Terhasil saja training Sekarang kita akan Mencoba untuk Memprediksi Terhadap data test Kita buat Yprediksi Ypred Sama dengan X-strain X-strain Kita coba Kita coba Lihat Gimana hasilnya Nah seperti ini Sekarang kita akan Menilai Performa dari model kita Dengan menggunakan Function Atau matrix Confusion matrix Pertama kita import Dua berinya From S-column Dot matrix Import Confusion matrix Kemudian Classification report Nah ini dia Confusion matrix Kita gunakan Ini ya Ada beberapa parameter Yang perlu kita masukkan Yang wajib adalah X-true Dan Y Eh Y-true Dan Y-fred Oh ini Optional ya Optional Nah kita gunakan Ini Y-true nya apa Y-true nya adalah Y-test Y-true nya apa Y-true nya Ini Y-true Oke Nah Kita coba Hasilnya Nah seperti ini Ini bentuknya Matrix Bentuknya tabel Sama seperti apa Yang telah Kita diskusikan Pada pilihan sebelumnya Nah secara default Si S-column ini Dia Ascending order Ini 0 Atau negatif Kemudian Ini positif Jadi ini negatif Ini positif Ini negatif Ini positif Jadi dari kecil ke besar Nah kita bisa mengatur Order ini Posisi Urutan ini Dengan Memberikan Argument label Misalkan kita ingin Membalikannya Yang Yang awalnya Satu Atau positif Kemudian Next Next Yang kedua Ini adalah Negatif Atau 0 Ini pun sama Disini Satu Atau positif Disini 0 Gitu Memberikan Argument label 10 Tuh Jadi kebalik Tadi ini 75 Sekarang 9 Jadi ini adalah Positif Ini adalah Negatif Sekarang Sekarang Kita akan Mencoba Melihat Bagaimana Hasil dari Confusion matrik Ini Confusion matrik Seperti ini Ini True Positif F Positif False Negatif True Negatif Kita akan Mencoba Berapa Nilai Dari TP FP FNTN Ini Kita coba Nah Berapa Nilai True Positif Positif Yang ini Dimana Verdict Positif Dan Actual Positif Dan ini Adalah False Negatif False Negatif Oke Dan ini Adalah False Positif Kenapa False Positif Karena kita Menebaknya Positif Padahal Data Aslinya Negatif Jadi False Positif Sebesar 25 Kemudian Ini Adalah True Negatif Kenapa Karena kita Menebaknya Negatif Dan Data Aslinya Negatif Jadi Ini True Negatif Sebesar 75 Nah Ini dia Hasil Dari Confusion Matrix Kita Sekarang Kita Akan Menggunakan Classification Report Untuk Melakukan Report Tentang Hasil Prediksi Ini Berdasarkan Confusion Matrix Mencukkan Data Test Dan Prediksinya Kayak Gini Oke Berantakan Kita Print Nah Seperti Ini dia Hasilnya Ingat Bahwa Pada Pidik Sebum Bahwa Confusion Matrix Ini Sering Di Direport Dalam Suatu Rumus Presisi Recall F1 Score Kita Akan Mencoba Membuktikan Bener Gak Rumus Presisi Yang Kita Lihat Pada Pidik Sebelum Sama Dengan Hasilnya Misalkan Kita Ingin Menghitung Presisi Untuk Kita Ingin Menghitung Presisi Recall Dan F1 Score Untuk Model Dalam Mendebak Nilai 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 Positif Kayak Gitu Berarti Presisi Itu Adalah Tebakan Tebakan Yang Benar Dan Tebakan Itu Positif Karena Pada Kasus Ini Kita Akan Coba Menghitung Menghitung Presisi Recall Dan F1 Score Itu Nilai Presisi Dari Model Kita Dalam Memprediksi Data Yang Positif Kayak Gitu Berarti Presisi Adalah Data Yang Kita Prediksi Betul Dan Datanya Adalah Positif Dibagi Semua Tebakan Kita Tentang Data Positif Kayak Gitu TP Ditambah Apa Nih TP FP Ya Kayak Gitu Kita Coba Lihat Sama Gaya Sama Ya Hampir Sama 0,69 0,61 Kita Coba Recall Benar Gak Recall Rumus Rekall Itu Adalah Data Yang Temakan Kita Benar Dalam Mendebak Positif Dibagi Semua Data Yang Positif TP Dibagi TP Ditambah Semua Datanya Yang Positif Tp Ditambah True Eh False Negative Coba Lihat Ini Kampus Recall Nah Kampus Dua Ya Sama Kanya Mirip 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 Nah Kalau Misalkan F1 Score F1 Score Itu Adalah F1 Score Yang F1 Score Adalah 2 Kali Precision Kali Recall Dibagi Precision Plus Recall Coba Lihat Hasilnya 0,66 Sama Sama Jadi Ini Hasilnya Kalau Misalkan Kita ingin Menghitung Performa Untuk Model Dalam Memprediksi Negatif Kita Ganti Ininya Coba Misalkan Kita ingin Menghitung Apakah Benar Ini Nilainya Seperti Ini Sekarang Kita Akan Menghitung Nilai Presisi Recall F1 Score Dari Model Kita Dalam Memprediksi Data Yang Negatif Berarti Presisinya Agak Berbeda Dalam Mendebak Yang Negatif Berarti Bukan TP Tapi TN Ini Berarti TN Ditambah Ditambah Ke Presisi Itu Menghitung Data Yang Kita Tebak Benar Dibagi Semua Tebakan Data Tebakan Data Dalam Hitung Negatif Berarti FN 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 Coba kita Lihat Nopo 83 Betul ya Nopo 83 Coba Recall Recall Adalah Tebakan Kita Yang Benar Dalam False Positif Gitu Kita Sudah Betul Tentang Confusion Matrix Dan Tentang Kestifikasi Report Gitu Untuk Memahaman Aja Kemudian Resession Plus Recall Nopo 789 Sama Ya Sama Kayak Gitu Jadi Itu Tujuan Ini Untuk Mengetes Pemahaman Kita Tentang Konsep Ini Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh